Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian atau DKISP Kabupaten Pasir menerima kunjungan kerja Dinas Kominpo Kabupaten Kutai Kartanegara. Kunjungan tersebut dikepalai Sekretaris Dinas Kominpo Kukar Solihin, diterima Sekretaris DKISP Pasir Muhammad Erwin, dan sejumlah pejabat struktural DKISP di kantor DKISP Pasir, Rabu 13 Oktober 2021. Menyertai kunjungan kerja ini, beberapa pejabat struktural Dinas Kominpo Kukar juga turut hadir di antaranya Kasih Sumber Daya Komunikasi Pabrik Hermawan dan Kasih Pengelolaan Media Komunikasi Pabrik Darlan. Sekretaris Dinas Kominpo Kukar Solihin mengatakan, kunjungan itu dalam rangka studi referensi tentang pengelolaan radio Pemerintah Kabupaten atau RPK Pasir Suara Dayataka. Seperti diketahui, RPK Pasir di bawah koordinasi DKISP Pasir telah memiliki izin penyiaran dalam bentuk Lembaga Penyiaran Pabrik Lokal atau LPPL pertama di Kalimantan Timur. Dalam kunjungannya itu, ia menilai semangat personil RPK Pasir untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat. Ya masuk ke datangan kami ke Dinas Kominpo Informasi dan Komunikasi Kelopaten Pasir dalam rangka studi referensi kita ingin mengembangkan radio RPPL karena memang di Kelopaten Pasir memiliki radio RPPL yang pertama yaitu Suara Dayataka Pasir. Salud untuk kawan-kawan yang mengelola radio. Kami ingin juga mengembangkan sebagai referensi dari radio Suara Dayataka Pasir ini untuk pengembangan di Kabupaten KPK Negara nantinya. Karena memang kami belum membentuk RPK ini menjadi RPPL. Sementara Sekretaris DKI SP Pasir Muhammad Erwin mengucapkan terima kasih atas kunjungan Dinas Kominpo Kukar ke RPK Suara Dayataka. Dayataka TV, Media Center Kominpo Pasir, mewartakan.